Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel catatan sangkiai Dan kali ini juga kembali menjawab dari pertanyaan melalui kolom komentar Dan sebelumnya mohon maaf karena beberapa bulan ini setelah pasca hari raya idul fitri Belum sempat untuk menjawab beberapa pertanyaan melalui kolom komentar tentunya di channel catatan sangkiai Dan alhamdulillah di kali ini kita memulai kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Di channel catatan sangkiai yaitu melalui kolom komentar Jadi monggo bagi pemirsa yang mempunyai pertanyaan tentang hukum-hukum islam Tentang kajian-kajian islam Monggo dipersilahkan tanyakan melalui kolom komentar Dan insyaallah akan dijawab di episode selanjutnya Dan kali ini menjawab dari pertanyaan Ahmad Saidi Ini juga sudah sebulan lalu yang bertanya dan baru dijawab kali ini Lebih kuat mana antara ulama yang berpendapat bahwa basmalah termasuk bagian dari surat al-fatihah dengan yang tidak Mohon penjelasannya karena hal ini termasuk syarat sah atau tidaknya sholat Begitu bu ya Monggo langsung bu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa alihi wa tabihi wa tabi'in ya ad-ma'in Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa karena ini kaitannya dengan Sholat Ikut mengikuti dalam halam wa'alaikum Kita ini ada tiga Ada Jadi antara tiga kita ini dalam melaksanakan ibadah Atau dalam hukum secara umum Antara tiga satu Imam menjadi mujtahid Itu orangnya Pekerjaannya dinamakan ijtihad Atau yang kedua Mujtabe' Dimengikuti Dan pekerjaannya dinamakan ijtibak Ijtibak pada imam syafi'i Ijtibak pada imam maliki Ijtibak pada imam tertentu Yang ketiga muqalib Orangnya muqalib Pekerjaannya disebut taklid Satu-satu Perlu dipahami secara singkat Ijtihad artinya Mengoptimalkan segala kemampuan Untuk mengetahui keadaan sesuatu Yang paham Di hadapan kita ada air Kita wajib ijtihad Apakah air ini Bersih, cuci atau tidak Kalau ingin melakukan huduk Wajib ijtihad itu Atau di hadapan kita ada makanan Kita wajib ijtihad Mengoptimalkan segala kemampuan Sehingga mendapat kepastian Bahawa makanan ini halal Bersih, suci Itu ijtihad namanya Maka orangnya disebut muqalib Jadi tidak harus dalam Banyak hal Jadi dalam hal-hal tertentu Kita mesti ijtihad Tentanya kita juga Mau melaksakan akan sholat Jadi sebelum kita berdiri Di tempat sholat Mesti ijtihad Dipastikan bahwa Tempat sholat suci Baju kita suci Pakaian kita suci Itu ijtihad kita Wajib Kalau ragu Tidak termasuk ijtihad berarti Kalau ragu Tidak sah Diumpama Kita mau sholat Kemudian Masih meragukan tempat sholat kita Apakah suci atau tidak Itu tidak sah Tidak boleh Melaksanakan satu Ibadah dalam Dengan keadaan Keragu-raguan Kata Nabi Ditinggalkan yang meragukan Dan pergi Pada yang tidak meragukan Yang pertama Kemudian yang kedua Mucabe Dan pekerjaannya disebut Ijtihad Ijtihad artinya Qabulu qawli lukayhiri Ma'a ma'rifati ma'khadihi Menerima pendapat seseorang Dan tahu sumber pengambilannya Jadi Umbama kita mengatakan Kenapa Kita Sholat Baca besmalah Dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketika kita ditanya Landasan kita Ijtibak Umbama Ijtibak pada Imam Syafi'i Nah Kalau Disebut Kalau Bisa disebut Ijtibak Kalau kita tahu Bahwa ini Pendapat Imam Syafi'i Dan kita tahu Bahwa Sumber Imam Syafi'i Ngambil dari mana Dari ayat apa Atau dari hadis apa Itu baru dinamakan Ijtibak Jadi tidak Mudah Orang Ijtibak itu Artinya Tahu langsung Sumbernya Tahu sumbernya Imam Syafi'i Mengambil dari Nas ini Itu Ijtibak Kemudian yang ketiga Taklit Jadi Ikut Bukan ikut ini Kalau taklit Ikut-ikutan Kalau Ijtibak ini Ikut Mengikuti Karena tahu Sumber pengambilannya Kalau taklit Ikut-ikutan Jadi Ada orang Menghadap ke barat Ya ke barat Ada orang Begini Ya begini Itu taklit Dengan tanpa Mengetahui sumber Menerima perkataan orang lain Tanpa Mengetahui sumber Pengambilannya Jadi Mayoritas Sumber Islam Ya Mokalit Taklit Cuma anehnya Dirinya juga Ikut-ikutan Kadang-kadang Atau seringkali Menyalahkan orang lain Yang ikut-ikutan Itu yang tidak baik Dirinya juga Ikut-ikutan Taklit Terus Menghakimi Atau menyalahkan Orang yang taklit Juga Jadi Anehnya Di kehidupan kita itu Dirinya Taklit Ikut-ikutan Katanya Mengikuti Madhub Syari'i Umama Atau Madhub Pambali Atau Madhub Maliki Kemudian Ada orang lain Mengikuti Madhub yang lain Ikut-ikutan juga Disalahkan Bukan aneh Dirinya ikut-ikutan Menyalahkan orang Yang ikut-ikutan Oleh karena itu Ulama Berpendapat bahawa Al-awam La madhabalahu Orang awam Bini Tidak Punya madhab Jadi madhabnya Ya sudah Yainya Siapa Atau orang tuanya Sudah itu Artinya Kalau taklinnya Kepada guru Ya ikut guru Gurunya itu Tersebut Iya Tidak Dan tidak boleh Menyalahkan orang lain Iya Itu Tentang hal tersebut Nah sekarang Masuk pada pertanyaan Gimana dengan Besmalah Besmalah ini Semua ulama Sepakat bahawa Kalimat Bismillahirrahmanirrahim Ayatun Midal Quran Jadi Bismillahirrahmanirrahim Termasuk Salah satu Ayat Al-Quran Artinya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Semua umat Islam Sepakat itu Itu dengan Keberadaannya Dalam surah Al-Namal Innahu min Sulaymana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Alla ta'alu Alayya Wa'tudi Muslimin Diada Itu termasuk Ayatun Minal Quran Kemudian Kemudian Ulama Berbeda Pendapat Apakah Bismillahirrahmanirrahim Ayatun Minal Fatihah Atau Bukan Apakah Bismillahirrahmanirrahim Termasuk Salah satu Ayat dari Fatihah Atau Bukan Ini Secara Garis besar Ada dua Pendapat Yang pertama Pendapat Imam Syafi'i Dan Diterjah Atau Dikuatkan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Wa ta'ala Dan Imam Ibn Hazm Bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim Ayatun Minal Fatihah Termasuk Salah satu Ayat dari Fatihah Sehingga Karena dalam Salah itu Wajib Membaca Fatihah Maka Bismillahirrahmanirrahim Wajib dibaca Itu menurut Madhab Syafi'i Secara umum Atau Imam Syafi'i Yang diperkuat oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Jadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Itu Ayatun Minal Fatihah Termasuk Salah satu Ayat Fatihah Sehingga Wajib dibaca Dalam Salah Landasannya Adalah Hadis Yang diriwayatkan Seperti ini Tahu Sumber Pengambilannya Hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Ad-Daruqutmi Rahimahullah Ta'ala Rasulullah Bersabda Hadis Dalam Hadis Ini Idha Qara'tum Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Qara'u Bismillahirrahmanirrahim Hadis Sahih Kalau Kalian Mau Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bacalah Dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini Hadis Sahih Dan Menjadi Pendoman Serta sumber Pengambilan Imam Syafi'i Serta Madhab Alamak Madhab Syafi'i Sehingga Dalam Salat Orang Yang Masuk Dalam Atau Iktibak Pada Imam Syafi'i Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Berbicara Kuantitas Jumlah Lebih banyak Yang Mengatakan Bahawa Bismillahirrahmanirrahim Bukan Bagian dari Fatihah Karena Imam Hanafi Imam Maliki Yang Asli orang Majinah Tetangga Rasulullah Alhamdulillahirrahim Kemudian Separuh Dari riwayat Imam Ahmad Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Landasan mereka Adalah sangat Banyak Yang Pertama Hadis Muslim Dalam Sahih Muslim Hadis Qudsi Lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Qasamtus Salatah Baini Wabayna Abdi Nisfaib Saya Bagi Salat itu Fatihah Artinya Antara Saya Dan Hambaku Jadi Dua Bagian Iza Qala Addi Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Langsung Allah Memulai Dengan Alhamdulillahirrahim Jadi Fatihah Saya Bagi Menjadi Dua Kalau Hambaku Mengatakan Alhamdulillahirrahim Rabbil Alamin Maka Allah Menjawab Hamadani Abdi Wa Iza Qala Ar-Rahmanirrahim Allah Menjawab Asna Aliyy Abdi Dan Ketika Seorang Hamba Berkata Malik Yaudin Allah Menjawab Majadani Abdi Dan Ketika Kita Dicab Iyakana Budu Iyakana Seta'in Allah Menjawab Hada Baini Wabayni Abdi Wali Abdi Masa'al Jadi Dibagi Dua Jadi Komunikasi Full Dengan Allah Subhanahu Pada Saat Kita Salat Baca Al-Fatihah Dan Allah Memulainya Dengan Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Anam Sehingga Kata Madhab Yang kedua Ini Imam Malik Imam Hanafi Dan Sebagian Iwayat Imam Ahmad Mengatakan Bahwa Fatihah Itu Dimulai Dari Alhamdulillahi Rabbil Bismillahirrahmanirrahim Tidak Termasuk Fatihah Dan Jumlahnya Memang Tujuh Kalau Ditambah Bismillahirrahmanirrahim Jadi Delapan Iya Artinya Dan Kalau Di dalam Al-Quran Sendiri Memang Mas Malah Tidak Masuk Di dalam Surat Surat Al-Fatihah Itu Sendiri Masuk Dimana Mana Masuk Di Setiap Surat Ini Hadis Yang Langasan Yang pertama Kemudian Hadis Yang kedua Juga Adalah Muslim Hadis Anas Ibn Malik Anas Berkata Salaitu Khalfa Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa khalfa Ahli Bakrin Wa khalfa Umar Wa khalfa Osman Wa khalfa Ali Saya Telah Melakukan Salat Di belakang Rasulullah Di belakang Abu Bakar Di belakang Umar Di belakang Osman Di belakang Ali Saya Tidak Pernah Mereka Menyaringkan Atau Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Hadis Sahih Dalam Sahih Muslim Artinya Sesuai Dengan Hadis Yang Diriwayatkan Masyidina Anas Bin Malik Rasulullah Tidak Membaca Bismillahirrahmanirrahim Abu Bakar Juga Tidak Membaca Bismillahirrahmanirrahim Umar Osman Dan Ali Juga Tidak Membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan Pertanyaannya Disini Bu Lebih Kuat Mana Dari Dua Pendapat Tersebut Belum Jadi Sudah Kita Tahu Pendapat Perbedaan Pendapatnya Yaitu Yang pertama Imam Syafi'i Kemudian Yang kedua Imam Hanati Maliki Dan Sebagian Imam Ahmad Sekarang Dikomparasikan Umpama Perbedaan Dan Persamanya Itu Dimana Itu kan Kita akan Seringkali Ada Sering Melakukan Kota Dikomparatif Jadi Kalau Dikomparasikan Sabda Nabi Alayhi Salatu Assalam Yang tadi Yang Hadis Kutsi Bahawa Fatihah itu Dimulai Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dikembalikan Pada Landasan Imam Syafi'i Hadis Nabi Kalau Kalian Mau Baca Alhamdulillah Baca dulu Bismillah Artinya Kalau Bicara Kuat Tidak Kuat Sama-sama Kuat Hanya Perbedaannya Yang Satu Yang Yang Kedua Ini Berada Pada Nas Tidak Ditapsiri Lagi Yang Pertama Imam Syafi'i Berada Pada Nas Tapi Ditapsiri Dipadukan Diparalelkan Dengan Nas Yang Lagi Sehingga Ketika Imam Syafi'i Baca Alhamdulillah Mau Baca Alhamdulillah Karena Perintah Nabi Disuruh Baca Bismillah Bismillah Rahman Rahim Dulu Kalau Mau Berbicara Lebih Kuat Mana Tergantung Orang Yang Yang Mau Mengikutinya Sama-sama Kuat Karena Memang Ada Sumbernya Semua Ada Sumbernya Semua Hanya Bedanya Itu Tipis Yang Satu Berada Pada Garis Hadis Yang Satunya Lagi Masih Diparalelkan Dipadukan Dengan Hadis Yang Lain Karena Imam Syafi'i Ini Kan Seandainya Kehidupan Kita Sekarang Kan Masuk Lipi Kan Lembaga Penelitian Lebih Banyak Imam Syafi'i Meneliti Daripada Mengikuti Nas Dohir Dohir Imam Syafi'i Ini Kata Imam Syafi'i Kulama Ujiatli Mas'alatun Ketika Saya Didatangi Satu Mas'alatun Satu Mas'alatun Satu Maka Kata Imam Syafi'i Koroktu Al-Quran Saya Baca Al-Quran 300 Kali Satu Mas'alatun Satu Mas'alatun Berbanding Dengan 300 Baca Al-Quran 300 Kali Baca Al-Quran Untuk Mengetahui Ini Gilalahnya Gimana Iya Tiga Tiga Ratus Surat Tiga Tiga Kali Ratus Surat Atau Tiga Kali Ayat Hatam Tiga Ratus Kali Hatam Satu Mas'alatun Mas'alatun Iya Karena Imam Syafi'i Kan Penelitiannya Dari Dari Itu Dari Atas Kebawah Dari Nas Terus Itu Ditelitian Itu Metode Penelitian Para Ulama Terdahulu Rahimahumullahu Ta'ala Jadi Bukan Bukan Serta-merta Langsung Kalau ada Pendebat Begini Disalahkan Tidak Pernah Para ulama Itu Menghujat Yang Tidak Masalah Mengikuti Ya Tidak Tidak Dilarang Tidak Mengikuti Tidak Tidak Penting Apalagi Seorang Taklit Bukan Bukan Mutabi Begitu kan Bu Apalagi Kebanyakan orang Hanya Taklit Ikut-ikutan Taklit Saja Menyalahkan Seandainya Mutabi Masih-masih Mending-mending Saja Karena Karena Punya Sumber Sumber Tau Sumber Pengambilan Nah Kembali Ke Pertanyaan Lagi Mohon Penjelasan Karena Ini Berkaitan Dengan Sah Tidak Tidak Berkaitan Dengan Sah Tidak Membaca Bismillah Bismillah Rahman Rahim Dan Kita Makmum Atau Kita Jadi Imam Tidak Ada Masalah Katakanlah Berada Di Mekah Begitu Bu Ya Kalau Di Mekah Karena Imam Hanbali Ini Dua Riwayat Satu Mengikuti Riwayat Syafi'i Satunya Riwayat Maliki Jadi Mereka Di Mekah Itu Baca Bismillah Tapi Siran Bismillah Rahim Alhamdulillah Hirab Artinya Mereka Sehingga Pendapatnya Jadi Tiga Yang Satu Tidak Baca Yang Dua Baca Yang Tiga Baca Tapi Telah Tidak Dinyaringkan Begitu Jadi Dimanapun Kita Berada Ketika Kita Ma'amun Salat Tidak Berkaitan Dengan Sah Atau Sah Tidak Sah Salat Tidak Karena Sesuatu Yang Mukhtalaf Jadi Yang Terjadi Ikshilab Di antara Para Orama Kita Yang Mengikuti Dimana Saja Ketika Dalam Keadaan Kita Tidak Ikhtiar Boleh Tidak Waktu Ikhtiar Insyaallah Seperti Itu Wallah Wallah Iya Terima kasih Untuk Pemirsa Terkhusus Untuk Penanya Di kolom Komentar Melalui Channel Jatatan Sangki Yai Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And I procure Tidak